His Excellency Mr. Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Presiden Joko Widodo diterima oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz di Guest House Lover Saxony, Hannover, Jerman pada Minggu 16 April 2023. Jokowi tiba sekitar pukul 19.30 waktu setempat, Senin 17 April 2023. Presiden kemudian disambut oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz bersama Presiden Menteri Negara bagian Lower Saxony, Stephen Weill. Kemudian Kepala Negara bersama Kanselir Jerman dan Menteri Negara bagian Lower Saxony masuk ke dalam Guest House Lower Saxony dan melaksanakan foto bersama. Lalu kedua pemimpin tersebut menuju lantai satu untuk melaksanakan pertemuan tatap muka. Usai melaksanakan pertemuan tatap muka, Presiden Jokowi dan Kanselir Scholz kemudian turun ke arah ruang makan dan terlihat Presiden Jokowi ditemani Kanselir berbuka puasa dengan menyantap buah kurma. Kegiatan kemudian berlanjut dengan jamuan makan malam bersama. Presiden Jokowi juga menyampaikan pidato ketika menghadiri upacara pembukaan Hannover MES 2023 di Hannover Kongres Centrum Jerman pada hari yang sama. Presiden Jokowi Dodo menyebut bahwa Indonesia sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama diantaranya dalam hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Dua strategi besar kami, yang pertama hilirisasi industri. Indonesia diperkai sumber daya alam yang berlimpah. Bonus demografi, pasar yang besar, ekonomi yang terjaga. Kami punya modal besar, dan kami ingin menjadi pemain besar di industri EV. Indonesia tidak sedang menutup diri. Justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerjasama dalam membangun industri hilir di Indonesia. Dalam membangun industri tersebut, Presiden menilai bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Terlihat dari proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi Indonesia yang mencapai 543,3 miliar USD. Sampai tahun 2040 ada 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi yang diproyeksikan mencapai nilai investasi 545,3 bilion USD. Ini peluang yang sangat besar, yang saling menguntungkan. Selain itu, Kepala Negara juga menekankan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang terlihat dari sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan dalam memperbaiki lingkungan serta upaya melaksanakan transisi energi. Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan dan telah melakukan aksi-aksi yang nyata. Laju deforestasi turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 88 persen. Rehabilitasi hutan 600 ribu hektare hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi tahun 2024. Ini terluas di dunia. Juga dibangun 30 ribu hektare kamasan industri hijau. Dan di tahun 2023, 23 persen energi berasal dari energi baru terbaru. Dan di tahun 2020, seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk. Not only talk the talk. Di samping itu, Presiden menyebut bahwa Indonesia juga menargetkan 23 persen sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan pada tahun 2025. Serta berencana untuk menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara di tahun 2050. Tentu, ini membutuhkan investasi, membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Setidaknya 1 triliun USD hingga tahun 2060. Dan Indonesia mengundang investor Jerman untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia. Sekali lagi, Indonesia sangat terbuka untuk kerjasama, untuk berinvestasi. Let us collaborate for our government prosperity. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. 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 And a warm welcome to our city. A warm welcome to Hanover. Thank you very much for your visit to Germany. Your visit is not only a great honor and a pleasure for us personally, but its also great honor for our city and all the people here in Hanover. For most, it is an important sign for the very close and fruitful relationship between both of our countries. I again want to express my deepest thanks to you, Mr. President, for your remarkable contribution of Indonesia as a partner country for the success of the Hannover Messe. The commitment of Indonesia is particularly appreciated. We are highly impressed to see so many innovative exhibitors from Indonesia. We are sure that Indonesian companies will meet a large, qualified audience, establish collaborations with numerous participants and build strong global networks. We hope that the Hannover Messe will contribute to promoting the national brand, attracting investors and increasing experts. Once again, thank you, Mr. President and Mrs. Woydorum, for your visit. And now I would like to invite you to sign our golden book. Please. Thank you very much. Thank you. Terima kasih.